Maksudnya, gimana ya? Miris banget ya Mendengar Berita kayak gini ini saya miris banget ya Apa yang ada di pikiran si perempuan ini atau istrinya ini ya Di rumah suaminya itu fine-fine aja Menjaga anaknya dengan baik Tapi kenapa di luar negeri dia sebegitu Sampai melakukan hal yang Yang tidak manusiawi banget ya Kepada keluarganya di rumah gitu ya Dan disini juga diceritakan itu ya Sebelum menikah dengan suaminya ini Si istrinya itu sempat Apa namanya Punya sesuatu Maksudnya punya Punya Kebiasaan seperti itu ya Maaf-maaf aja Sering gonta-ganti gitu ya Tapi Mungkin dipikir suaminya ini Dengan menikahi dia bisa berubah gitu ya Tapi ternyata akhirnya Dikasih kesempatan pergi ke luar negeri Sampai di luar negeri ternyata Bukannya malah sembuh Malah menjadi Oke bagaimana kabar kesempatan Aku harap kabar kesempatan Masih dalam gendungan Tuan Mokasa Tetap semangat dan keep strong tentunya Untuk hari ini Seperti biasa hari ini Saya akan sharing ya Dan saya akan berbagi Petuah ya Dan berbagi sesuatu Untuk kalian semuanya Dan ini saya terinspirasi dari Miss Yuni Yaitu TKW Hongkong ya Dan sekarang mungkin menjadi aktivis ya Buat anak-anak yang di Hongkong Apa kabar Miss Yuni Semoga Miss Yuni nonton video aku hari ini Maaf videonya saya ambil Dan ini setujuan saya Hanya untuk memotivasi Teman-teman semuanya Terutama yang ada di luar negeri saat ini Ya Oke Mendingan kita langsung aja Simak video berikut ini Sekarang istrimu sudah hamil 4 bulan Iya Pertanyaan saya Apa yang kamu lakukan Apa yang ingin kamu sampaikan di sekarang Ya kalau saya menyampaikan secara pribadi Ke istri saya gak ada Itu cuma Pelajaran untuk Mungkin ya Maaf Dalam utip TKW-TKW yang lain Kalau memang berencana mau merantau Merantau lah yang baik Janganlah mengejar nafsu Janganlah mengejar kebuasan Di dunia Karena semua pasti ada resiko Dari Ingatlah ada anak Ada keluarga Sesayang-sayangnya orang yang Bilang sayang Bilang cantik disitu Di tempat perantauan Pasti itu tujuannya cuma satu Untuk Sek saja Bukan untuk kasih sayang yang seutuhnya Jadi kalau pesen untuk istri aku Ya aku bingung juga Yang penting ya Ingat Jaga kesehatan Jangan sekali-kali menambah dosa Dengan mengkukurkan kandungan Bertanggung jawablah dengan Perbuatan sendiri Itu aja Kenapa kamu tahu Youtube saya mas? Dari mana kamu tahu Youtube saya? Aku gini Sejak live itu Saya sudah tahu Tapi Adalah Saya disitu juga Keluarga kan banyak Kenapa kok Sebenarnya istri saya Kelakuan gimana-gimana Kan ada temen Keluarga Ada yang Enggak bergaul sama Nongkrong sama istri saya Tapi kan selalu Menginformasikan ke saya Memang akhirnya Emang akhirnya Kenapa dulu saya Memaafkan Alasan saya Karena dia mau Mengakui semuanya Diakui Semuanya mengakui Sama orang mana aja Dia melakukan Kalau cerita itu Sama orang yang berganti-ganti Arti ini Mengakui Dan Dan Oke Setelah Kalian nonton Cukupikan video tadi Apa yang anda pikirkan Apa yang kalian pikirkan Tentang Cukupikan video tadi Yaitu Tentang seorang Laki-laki Yang curhat tentunya Bersama Miss Yuni Yang menentang Perbuatan istrinya Di luar negeri Ya Jadi Ceritanya Laki-laki ini Adalah seorang suami Dari TKW yang ada Di luar negeri Dan Saya gak tau Jelasnya Kerja sudah Berapa tahun Lamanya Yang jelas Pergi Meninggalkan suaminya Untuk Mengeswajiki Di negeri beton Karena Miss Yuni ini Kan posisinya Di Hongkong Tadi suaminya Sudah bilang juga Kalau sudah Berkali-kali Si istrinya ini Melakukan hal Seperti itu Dan Akhir-akhirnya Hamil Tadi udah bilang Hamil 4 bulan Ya guys Dan itu Mau digugurkan Anaknya Ini kalau Kemarin saya telusurin Video yang lainnya Itu Ada ya Lanjutannya itu Dia punya Dua orang anak Di rumah Laki-laki semua Tapi ini Saya ambil Cuplikannya Yang Singkat aja Jadi Sebenarnya Suaminya ini Sudah mengetahui Kalau istrinya Sudah sering Gondah ganti Laki-laki Di Luar negeri Gak tau Kalau kita Di Hongkong Itu kan Jarang Ada Mas TKL Maaf ya Ada TKL Jarang Kebanyakan Kalau di Hongkong Pasti pendatang Pekerja pendatang Kebanyakan Orang luar negeri Gak tau Orang bule 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 Hitam Apa bule putih Yang jelas Indonesia Itu jarang Gak kayak di Taiwan Kebanyakan orang Indonesia Jadi Si suaminya ini Sudah sering Tapi suaminya ini Bener-bener Hatinya baik Hatinya putih Masih memaafkan Masih memaafkan Si istrinya ini Jadi Bagaimanapun juga Kelakuan istrinya Seperti itu Tetap aja Itu adalah Ibu dari Anak-anaknya Dan Saya juga gak tau ya Saya juga Maksudnya Gimana ya Miris banget ya Mendengar Mendengar Apa namanya Berita kayak gini Ini saya miris banget ya Apa yang ada Di pikiran Si perempuan ini Atau istrinya ini ya Di rumah suaminya itu Fine-fine aja Menjaga anaknya dengan baik Tapi kenapa di Luar negeri Dia sebegitu Sampai Melakukan hal yang Yang tidak manusiawi banget ya Kepada keluarganya Di rumah gitu ya Dan disini juga Diceritakan itu ya Sebelum menikah dengan Suaminya ini Si istrinya itu Sempat Apa namanya Punya sesuatu Manusia punya Kebiasaan seperti itu Ya Maaf-maaf aja Sering gonta ganti Gitu ya Tapi Mungkin dipikir Suaminya ini Dengan menikahi dia Bisa berubah Gitu ya Tapi ternyata Akhirnya Dikasih kesempatan Pergi ke luar negeri Sampai luar negeri Ternyata Bukannya malah sembuh Malah menjadi jadi Gitu ya Jadi Saya cuma pengen pesan aja Buat Teman-temanku Terutama yang perempuan ya Selagi Yang udah menikah ya Yang udah punya keluarga di rumah ya Selagi suamimu itu Baik dan bisa menjaga amanah kamu Untuk mengelola keuangan kamu Atau untuk menjaga anak-anak kamu di rumah Intinya Bisa bertukar peran ya Menjadi Orang tua di rumah Pengganti peran ibu di rumah Ini suamimu ya Hargailah setiap Usahanya Hargailah setiap Pekerjaannya di rumah Jangan sampai kamu sia-siain Ya Jangan sampai kamu menyakiti hati suamimu Sendiri Dengan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi di luar sana Ingat ya Kalau terjadi apa-apa di luar Kamu kembalinya pasti akan ke keluarga kamu Gak mungkin ya Orang itu Yang mencintai kamu di luar negeri itu yang menerima kamu Tadi masnya juga udah bilang Memang ya suaminya Jangan gampang tergoda Bucuk rayuan laki-laki yang baru dikenal Bahwa Mempercayai omongan atau rayuan laki-laki yang baru dikenal itu adalah sama saja Menipu ya Jadi laki-laki yang baru dikenal tuh udah memuji ya Apalagi si mbaknya ini punya suami ya Itu bukan telus dari hati Tapi hanya seks saja Jadi Malu akhirnya pasti akan digugurkan atau akan diaborsi Ya Jadi Harus dipikir panjang lagi Terutama buat mbak-mbak TKW yang udah punya suami Tolong ya Kasian keluarganya di rumah Kasian anaknya di rumah Kalau anak dan suami anda atau kalian semuanya itu Menjadi orang yang baik di rumah Menjaga amanah kalian Tolong jangan disalahgunakan kepercayaan keluarga anda ini Kalian kerja baik-baik di luar negeri sesuai dengan pekerjaan kalian Ya Jangan sampai tergoda Jangan sampai terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Intinya seperti itu ya Kalau sudah terjadi kayak gini Siapa yang akan rugi? Anda pasti akan kembali ke keluarga Gak mungkin anda akan ngikutin si laki-laki ini Ya Karena laki-laki itu mencintai anda hanya karena nafsu saja Dan gak lebih dari itu Nah ini perlu diperhatikan Ya Seperti itu Benar saya miris banget ya Melihat video ini saya benar-benar Ya ampun Ada seperti itu gitu ya Apa yang ada di otaknya ya Sedangkan suaminya di rumah itu baik-baik aja menjaga dengan baik Kok bisa begitu gitu ya Dan saya juga pesen buat suami-suami Sebelum kalian mengizinkan istri anda ke luar negeri Harap diperiksa dulu dengan seksama Apakah istri anda benar-benar ke luar negeri ingin nyari uang Atau hanya untuk kebebasan semata Itu perlu dipertimbangkan lagi ya Jangan asal-asal dikasih kesempatan Atau dikasih izin Yang penting bisa ngasih uang Ya Karena setiap manusia itu tidak sama Kemikiran bu iyang Setiap manusia tidak sama Ada manusia yang kuat imannya Ada manusia tebal imannya Digoda, dirayu, dibujuk Bablas Dia tidak akan tergoda Tapi begitu di dunia luar Ada juga manusia yang mungkin Bisa gak tahan godaan Itu ada Jadi buat para suami-suami di rumah Saya juga pesen Sebelum istrinya pergi ke luar negeri Harus benar-benar dipertimbangkan lagi Karena setiap orang gak sama Karena Godaan itu gak pandang umur Godaan itu gak pandang orang Godaan itu juga gak pandang wajah Jadi harus diperhatikan dengan Saksama dulu Oke Saya rasa itu aja untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi pembelajaran Buat kita semuanya Terutama para TKW dan TKI di luar negeri Terima kasih Buat yang udah nonton video ini Dari waktu sampai habis Terima kasih banget Semoga video ini benar-benar bisa menjadi Ilmu buat kalian semuanya Supaya kalian tidak Teroboh Begitu percaya dengan Begitu saja dengan orang yang baru dikenal Oke Terima kasih buat yang udah nonton video Udah sampai habis Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau mungkin Di konten ini ada Kata-kata dan pelaku yang orang sopan Mohon dimaafkan Dan tetap-tetap Biasa aku doakan Semoga kalian semua tetap Berikan kesehatan berpanjang Jangan lupa sampai bersyukur Jangan lupa sampai senyum Smile Dan jangan lupa bagian cinta kasih kalian Pada semua orang Dengan terusan ikas Dan tentunya Tuhan tetap berkati-kati semuanya God bless you always Sampai ketemu lagi di video Dan cerita terbaru Tentunya bersama V Ferrari Vlog yang lainnya Sampai jumpa lagi Nespatan dan Salam persembahan dari V Ferrari Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi di video selanjutnya